Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman kita yang di rumah dan saudara kita dari Sabang sampai Merauke Semoga kita diberikan kesehatan ya, dan kebetulan kita berdepatan masih di bulan puasa Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa oleh Allah SWT Amin Dan Alhamdulillah di malam ini saya akan kedatangan sahabat yang sangat luar biasa Yang awalnya kita pertemuan, kenal dengan beliau itu kita awalnya permusuhan Tapi sekarang Alhamdulillah dijalin dengan sebuah persahabatan Alhamdulillah Mungkin itu adipati kelemahan kita dulu itu terlalu di-arogan Gimana ya, mungkin hawa nafsu kita itu terlalu bergebu-gebu Karena kita mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya, jadi kita lupa Lupa daratan dan dalam artian kita tetap Kita manusiawi Allah akan memberikan jalan yang lebih baik Mungkin jalan inilah kami bisa bertemu dan saya bisa, saudara-saudara ya, dengan joker ganas jadi bisa harmonis Alhamdulillah Mudah-mudahan keharmonisan kita ya, dengan beliau jangan sampai putus Atau sampai istilahnya kita cuma di segitu aja Jadi kita nanti kita juga Raden rencana yang pernah kita omongin kita akan berkunjung kepada epokan-epokan Kang Adin Seperti Pak Gus Yuda, seperti Mbak Tompel, Lintang Kita juga banyak-banyak berterima kasih sama mereka yang sudah mengingatkan Raden dan kita-kita Alhamdulillah ya Jadi teman-teman, mudah-mudahan channel kami, piang santam kutasuda alias munding wangi ya Tolong bantu subscribe channel kami Nah, kebetulan kayaknya ini sudah ada ya Mudah-mudahan dan tidak apa-apa sedih aja Mudah-mudahan kita Ini kita langsung yang menyambutnya, enggak menyuruh yang lain ya Ini kebetulan tapi kita ada tabu dari Jakarta nih Aduh Gak apa-apa lagi Iya, gak apa-apa Kita lihat juga, ngerti lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salahi wabarakatuh, saudaraku Oh, disini tempatnya Iya, disini Ini tempat ini Ini tempat kita kukul belajar anak-anak disini Oh, gitu Tapi kenapa langsungnya? Ini sengaja kita kan Kebukannya Ini, jadi, pakai ini nih Sehat? Sehat Yang bakar sehat Mudah-mudahan Bagi ada tamu Kebenaran ini Kita ada tamu dari Jakarta Tapi, gak apa-apa Biar kita sekalian Ada Bang Jokar Kita mau bawa ke sana Biar lebih Ini ke Bang Jokar Bang Jokar Bagi serang Bang Jokami juga Kita siap Siap, siap Ayo 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 Ia, teman-teman Bagus banget tempat Tempat yang kita Inilah tempat Batuk karang ini Iya Bagus banget tempatnya Dan di bawahnya juga Laut Iya, di atas permukaan laut Iya Iya Tempatnya di atas permukaan laut Oh, disini Ini Kami kalau disusi Atau apa Disini Oh, bisa Ada tamu dari Yang bener-bener tamu dari Jakarta Ini anak santrinya Iya, ini Yang 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 separoh Di padat pokal yang satu lagi Kita kan punya dua tempat Khusus kita Kalau ada tamu Oh, khusus ada tamu Wow, enak banget Teman-teman Saya lihat dulu Boleh kan Boleh 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 Bahkan Di outside Im Di permukaan Di permukaan Apa namanya Laut banget Jadi Bang Joker Nanti ke sini Jangan ragu-ragu Jangan Mau Anggaplah Ini juga punya Bang Jokter disini, kalau saya lagi gak ada Bang Jokter disini, disini aja anggap lah, jangan merasa jadi tamu disini, insya Allah pokoknya apapun ada yang disini itu anggap wah lah saya cuma nanya penumpang aja main enggak, kita akan namanya di Kegiang Santan tempatnya perepukannya tempat orang konsultasi perobat rupanya di hadapan permukaan deltas laut jadi kalau malam kita bisa menghentikan suasana malam itu bisa menyatu dengan alam banget ya gitu ya tempat yang saya suka tempat yang ada alam ini masih bagus ini keadaan ada obor-obor sirihas sirihas ya karena kita tradisi ya dari dulu buruk kita tetap aja kita tradisi budaya pangkaan gitu ya jadi gak mau menggunakan budaya kita gak mau menggunakan budaya iyalah kita tetap mempertahankan budaya kita dulu kita saya cuma datang sendiri soalnya kemarin bu Syuda sama si siapa namanya Kang Adin sama ada urusan jadi pada pulang ya pada pulang ya pulang nanti juga saya punya rencana akan ke pada buka bulan-bulan juga ya terlupa ini saya terutamanya ke tempat bangga pergur oh insya Allah tapi saya belum punya pada buka jangan terlalu merendah udah tau udah tau udah tau suara yang bagi Jokor itu gitu wow dan cuman-mana itu cuman suara kenyataannya bener memang gak masih mulung masih ngamen lah gitu kan tapi sangat terlalu merendah padahal aduh gak merendah itu kenyataan ini jadi jiwa bang Jokor itu juga merendahkan diri sendiri tapi mudah-mudahan bang Jokor ya awal kita pertemuan kita yang begitu itu kesalahan saya nah jadi sekarang kita disambut dengan menjadi saudara saya mudah-mudahan kita kali persenangan kita itu jangan sampai putus sama-sama mudah-mudahan saya mau diterima sama bang Jokor jadi saudara bang Jokor karena awal permulaan terlalu waduh saya itu kalau gak disadarkan sama bang Jokor semua mungkin gak tahu gimana jumlah saya tapi makanya akan saya datangkan kesini kan lupa sudah dipendang amat yang santang dan nanti juga yang lain ya saya itu sebenarnya sedikit pengen bertanya dan sedikit penasaran gitu loh pengen tentang kejadian itu kemarin oh iya ngomong-ngomong gak ditawarin duduk oh iya duduk duduk ini kenalin ada tamu dari Jakarta ini bang Jokor ya yang bilang bang Jokor ganas sudah melalui suara itu melintang ini tamu dari Jakarta oh dari Jakarta berarti banyak ya tadi ada barusan tadi ada juga ya ada cuma ada bisa kita satu masih paling aman anak-anak aja masih itu apa si di kamar oh teranggung kan oh enggak enggak kebetulan bahkan lebih ini biar konsultasi ke bang Jokor saya lebih enak saya tidak bisa mengobat tapi mengobati bisa emang ini sakit apa sakit hati konsultasi aja dengan bang Jokor jangan malu-malu langsung aja jangan malu-malu saya emang hebat tempatnya es masih ada itu es baru lalu ke puasa tadi iya baru pada buka tadi alhamdulillah pada puasa tapi di sini cowok semua ya disini kita cowok semua sentinya jadi kalau ada cewek kita ya ada sih kadang yang ini cuman langsung pulang langsung pulang buat masak masak doang berarti ini cewek semua cewek semua cowok mali mbak ya bercanda saya sukanya orang itu bercanda sumpah ini benar-benar enak banget tempatnya teman-teman ini neng bang Jokor sekarang udah dianggap bukan lebih dari saudara juga dulunya itu emang kami itu dengan bang Jokor itu ada sedikit ya mungkin itu awal jalannya diberikan untuk bisa bersahabat jadi saudara itu kayak begini mungkin kita dengan cara yang lain Allahi Jokor memberikannya ikmahnya untuk mengambalikan dan biar saya tidak jubah terima kasih bang Jokor nanya aja ke bang Jokor kalau udah apa-apa nanya gak gak apa-apa kalau selesai di jalan nanti menunjukin jalan ini yang yang sangat gini banget yang nenteng nenteng nampung bang Bakar udah makan belum bang Bakar Alhamdulillah belum jadi gini ceritanya nih Bang Jokor waktu itu nih saya pun waktu Bang Jokor saya timbun langsung dipakar itu ya Bang Jokor dalam 2-3 hari selalu dipantau Bang Jokor masih ada udah pas ke 4 malam bang Jokor itu gak ada saya itu sebenarnya panik sebenarnya karena paniknya tahunya itu kan semua itu di tangan saya Bang Jokor padahal yang dipikir saya itu saya pun wah sangat khawatir karena Bang Jokor gak ada sebenarnya saya pun bingung ini kemana kepala yang saya yang megang tapi di tangan saya gak ada tapi saya waktu itu tidak memperlihatin wajah saya itu ke kelompok yang hadin ya sama ke bus sama ke batompel ke yang lintang gak biasa aja padahal saya itu perasaan saya duduk-duduk ya manusiawi ya kita seakan saya bertanya kemana-kemana pas saya habis kita langsung kontak ya sama Lajahi ternyata amanyai lah Bang Jokor dan dari bulan diselamatkan cuman saya sedikit jengkel karena bikin saya panik itulah bikin saya panik jadi kembali Bang Jokor istilahnya diselamatkan saya yang dikerjain jadi kembali kita yang dikerjain jadi saya yang dikerjain kenapa saya cuma marah-marah terus karena jengkel cari Bang Jokor gak ada karena takut malu ya kita ya ya kan sayang yang mimbur ya sayang kubur sayang bakar Bang Jokor malam itu kenapa gak ada ya saja padahal saya tahu walaupun Bang Jokor itu lebih dari satu bulan ditimbun gak bakal mati karena ada keskuatan yang saya yakin jadi gitu bang Jokor itu punya kekuatan walaupun dia ditimbun ya di bawah tanah dia gak bakal mati dia sebenarnya cuman terlalu merendah orangnya walanya terlalu merendah itulah yang bikin saya panik Bang Jokor waktu itu makanya Adipati itu kayak orang gila nang-nang-nang-tanggus waktu itu kata panik 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 lah cuman nutupin kepanikan kita ini kita gak pasang muka yang panik udah pas ketemu dia langsung aja ditang-tang dari mana kita bisa ada sedikit yang pengen saya tanya dengan yang saya anggap yang saya anggap ini adalah yang netizen netizen kita pertama kali itu kita telponan oh iya karena ada kabarnya yang pengen nangkan saya di tempat nangkau jadi disitu saya orangnya ke penerbukusasa mau kemanapun saya tetap susulit apapun di permainannya si yang santang ini gue itu gue ini gue itu sampai ini ngerjain saya kalau 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 jadi jadi coba gimana itu ada perasaan jengkel gak itu saya orangnya dari dulu gak pernah malas jengkel dengan siapapun sekalipun orang yang malas itu sungguh biasa itulah bang jokernya saya sebenarnya ke bang jokernya saya pun ya waktu pas telpon terus bang jokern datang yang pertama ke gua yang pertama ya disitu saya sudah terlihat aura bang jokernya itu bukan aura atau ilmu yang saya duga dalam hal terjata ilmunya yukur tapi ada sedikit saya jadi pengen ngetes saya dites kemarin beberapa gua kita di ini nama dia gila tapi saya selalu bang jokernya bisa selalu bisa nembus ke prisi saya itu saya sangat jempol itulah kekuatan kalau jokern disitu ternyata luar biasa sampai kita ditanam kita lagi resme itu masalah ya tempat kelari bang iya iya manis-menis disikap dia juga bagi makanya dengan jalan itu saya bisa dibunuhkan sedikit ternyata ilmu sekuat apapun tanpa kita harmonis dengan sesama ya kita berlempaan jadi begitu dulu dulu itu saya itu ada sedikit jumawa silahkan ya kalau menilai saya gimana nih kebetulan ada saya dari Jakarta dulu itu cuma karena ketemunya dengan bang joker alhamdulillah agak sedikit sekarang ya mudah-mudahan kita selamanya kita itu mengawas diri ternyata membutuhkan satu sama lain tidak cukup sendiri sendiri benar-benar betul saya sama-sama kita sama-sama belajar kita maluk-maluk mengatakan itu ya tidak cukup dari dosa dari kesalahan yang pastinya kita sama-sama belajar kejuan yang sama apapun bagi agamamu dan apapun juga hatimu yang betul tergantung dengan diri tidak semua orang memandang kita itu baik tidak semua orang menandang kita kita kecelek tapi kebanyakan kecelek tapi kebanyakan kita buat kebaikan dianggap orang tetap kecelek berkuan baik itu kan maka lagi berkuan baik kita dianggap jelek daripada yang terbaik kita tidak berusaha kalau jelek orang yang meniksa diri sendiri bahwa kita jelek banget kan dia terus kan kalau kita terus sampai enak sekolah dengan hati sabar dan saya turun kemana gue mana gue mana itu ya mati dimananya walaupun tidur di kasur enak mempuk harganya meliaran harga kasur kalau pengen mati ya mati juga ada satu penting yang jatuh atau apa alasan kita tidak mau mempercayakan hal-hal yang tidak di atas bagikan dan mudah-mudahan juga nanti kalau sudah akrab ini kalau saya butuh bantuan Pak Jokar tolong direspon juga insyaallah kalau kalau saya masuk umurnya panjang masuk sedih kalau mudahan saya dikasih istri amin ini mau maksudnya mau nambah istri atau cari istri kalau dicari istri kita akan dapat kalau dicari lebih baik kita hibaskan sama Tuhan yang mana yang berbaik itu adalah bukan pilihan kita kalau pilihan kita semuanya pengen mau poti bahay mau cantik gelis tapi bukan pilihannya Tuhan tetap saja kita cerai berai cerai berai anak 3 4 5 anak anak orang kita sangain tinggalin lebih baik cari yang kita siang Tuhan jangan cari denah hatinya kita dengerin kebetulan ini konsul masalah itu jadi ini tanpa disengaja ini tanpa disengaja ya Bang Jokor itu apa kata-kata Bang Jokor itu menyentuh adek-ade ini kebetulan dia itu konsultasi masalah itu masalah jodoh masalah rumah masalah rumah jadi pas itu rumah tangga yang cerai berai yang gitu oh cerai berai oh ini berapa kali kita satu oh satu pengen lagi itu mas kebetulan makanya yang benar juga mungkin satu lagi berapa kali satu pengen lagi hebat kalian jadi tanpa disengaja itu kan nyambung kita ambil ilmu dari mana pun kita ya jadi karena jika kita ngobrol begini dengan siapapun kita di situ pasti ada hikmat jadi kalau masalah hati dan hati tidak perlu kita sesali karena ada pertemuan ada tidak berpisah hidup berpisah jadi jalani aja apa yang kau senang jangan jangan menyesakan banjir oleh karena satu orang banyak banyak jalan yang untuk kita membuat hati kita itu gembira walaupun satu orang belum asalkan kita tahu diri kita kalau kita enggak tahu jadi diri kita disitulah orang-orang kadang-kadang pun diri ya kan diri permainan dukun santet lah jadi semuanya itu ya kita kembali lagi dengan diri kita tidak ada satupun manusia bisa merupakan manusia manusia adalah diri kita diri kita diri kita itulah yang membuktikan diri kita bukan orang lain orang lain sebagai contoh yang patut kita ambil pantannya apa yang kita bisa ambil kalau masalah cinta cerai berai semuanya itu sudah di tangan Tuhan ada pertemuan ada perusahaan mungkin jodoh kalian sebatas itu mungkin di sisi lain satu sisi lainnya kalian menganggap wah hartanya kaya ya kan banyak kan zaman-zaman sekarang seperti itu kan penting hidup aku senang kondopet aku penuh aku gitu dulu ngangkang eh keceplosan keceplosan gak apa-apa jadi seperti itu kan jangan kalian itu menganggap kekayaan orang itu bisa membuat cinta bahagia kalian malam terbalik gitu kekayaan dengan yang kalian anggap bahagia itu menyesakan karena kenapa kalian selalu berharap berharap nanti suamiku pulang suamiku apa nanti gitu kan aku kasih ini kasih ini kan kayak gitu nah jadi kita berharap 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 janganlah berharap dengan manusia berharap kepada Allah sebenarnya betul 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 sekali nah kayak gitu kalau kita berharap dengan manusia mau sampai kapan kita gitu-gitu terus apalagi jadi gini neng ya neng jangan sampai terbuai dengan omongan-omongan yang di luar apa enggak Pak Jokar apalagi kalau datangnya ke dukun-dukun sesat ya awas karena misi Bang Jokar itu sangat mulia dengan rekan-rekannya dia itu adalah membantai atau menggesikkan dukun-dukun sesat apalagi dukun-dukun santet jadi karena orang-orang yang kayak punya ilmu hitam itu sangat berhubungan sesama apa enggak Pak Jokar dan mungkin saya pun siap untuk mengawal atau siap untuk membantu untuk memberantas dukun-dukun yang punya aliran ilmu hitam ya khususnya ilmu santet saya akan siap ya itu neng sebagai kita yang pikiran kita yang bersih jadi kita harus berantaskan itu supaya banyak lagi korban pernah belum datang ke dukun-dukun santet selain ke sini pernah ke dukun-dukun santet tanya pernah ini ya mudah-mudahan jangan alhamdulillah belum keempat kali kalau di sini kita paling cuma konsultasi terus kita itu untuk merenangkan jiwa dan diri di sini sumpah teman-teman teman-teman ini tempat sangat sungguh luar biasa tanpa nyagian santan permukaan laut ya di atas laut teman-teman bisa kita menanggap sana yang lampu berkedip-kedip seperti kotak gitu ya ini sebagai pikiran yang menyatu dengan alam kenapa pikiran yang menyatu dengan alam ketenangan disitulah dimana kita dapat energi-energi yang negatif yang positif kita dapat disatukan semuanya di alam dan laut dan alam tenang sungguh luar biasa mantep dan tidak salah juga kalian datang ke sini dengan konsultasi dengan santan gitu emang ngomong-ngomong cerebranya kayak gimana gitu bukan jodoh yang dikasih dari Tuhan berarti kak paksain jodoh itu jangan dipaksa-paksa iya berarti itu berarti kalau bukan jodoh yang dikasih dari Tuhan kak paksain iya nah disitulah kata bahasa sunat nyeri hati sebenarnya bang Jokarya ingat lagi sebenarnya dulu itu saya tidak punya channel dulu itu ya saya pengen tanyakan dengan kalian sebenarnya dulu itu saya tidak punya channel cuman ini saya repati saya pas sekian hari-harinya ngomong ke saya katanya ini punya channel di youtube aku kaget berhubung waktu itu mungkin pikiran saya itu masih ego makanya saya dulu itu tidak percaya dengan yang namanya yang dibilang kebang Jokertu ya apakah itu benar real atau tidak makanya disitu saya tes coba langsung makanya kita bisa dipartin dah channel Kiang Santral Putra Sunda lanjut kita sekalian coba tes sampai benar-benar tidak ternyata apa yang saya kira itu salah ternyata betul itu real dianggap yang santan kemarin kita setting nah ternyata real dia gak percaya pas sempat marah juga sama saya itu bang pas bikin saya bilang punya channel buat apaan kayak gitu gak apa-apa raden buat main-main aja kata saya nah gitu dia ngomong sendiri yaudah lanjutin jadi semacam kita mendengar dongeng gitu ya jadi semacam dongeng aduh kata saya ini ah gak pas aja di hati dari pikiran kita pas begitu bang joker kata saya udah pake lanjut channel itu pas bang joker masuk bisa tes masuk ke beberapa gue yang sering saya pake jerakat yang bang joker real masuk langsung oh tadi iya padahal itu udah dipasang-pasangin semua perisai gue itu jadi kalau begitu mah yang kayak semacam dongeng itu ternyata betul sumbunya itu real bukan sepertinya makanya saya disitu angkat jempol ternyata iya disitu bukan rekayasa tapi kenyataan lelah sepercaya sekarang makanya udah sekarang yang santang putra sudah channel itu pakai lanjut saya gitu aja udah ya teman-teman itu yang kita pengen tanyakan kemarin ada juga yang berapa medisen ngaduk tidak bang jangan bikin ini itu adalah youtuber yang pengen pangsos katanya gitu ada tuh ngasih link kan yang santap putra sudah tapi setelah ya kemarin 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 pas aku sudah disadar ya dengan kita kemarin aku lihat semua tuh kan beberapa hari juga enggak dilihat-lihat komen dari IG wbh makanya tadi malam aku merasa kayak gitu kok kayak gini sedangkan aku kan udah aku bilang kalau nama nantang aku aku tidak mau gitu tapi ya apa boleh buat teman-teman yang jalan seperti ini dan kita ya terima aja dan Alhamdulillah Kian Santang juga kembali lagi ke habitatnya untuk terbaik kepada masyarakatnya atau ke kemarin disini ya teman-temannya dan juga saya disini juga berterima kasih saya digamun dengan baik dengan Kian Santang dengan Tipati kita datang korek pokokannya kebetulan juga ada langsung ada pasien ini juga ya pasien pasien jadi intinya gini ya sekarang teman-teman yang di rumah sekarang intinya Kian Santang percaya ternyata YouTube itu real bukan settingan ya jadi saya percaya jadi sekarang saya pun akan melanjutkan channel saya Pak Jokan pastinya kayak gitu ya teman-temannya yang dia sangka kita kemarin itu settingan apa segala macam dan Kian Santang sendiri mencoba dan mencoba penjokor kan di tempat wilayah dia di di daerah Banten ini ya tapi kita tidak mundur ya sampai detik ini pun Alhamdulillah sampai ada membuat perubahan dan jangan juga lupa kalian dengan namanya siapa Kian Santang Putra Senda ya yaudah jangan lupa kalian subscribe orangnya baik teman-teman dan saya mundur diri dulu kayaknya kita ya aduh katanya mau nginep besok-besok lah soalnya kan aku juga pengen istirahat itu tempat udah disiapin tempat yang mana-mana aku udah disiapin gak saya takutnya mau nginep Insya Allah kapan-kapan ini jadi gak enak ke kitanya nih kenapa ini gak masalah ini ada tamu juga gak apa-apa ya dia kan kalau podok untuk ada tamu yang cewek ada di belas kiri di belas 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 kalau ada yang cewek ya kalau cowok kita dipisah sengaja jangan khawatir ngapain gak apa-apa nginep aja ya kapan-kapan Insya Allah masih ada waktu lain kalau masih gimana nih Adipati pengen seberjama Bang Jokowi kita siangnya itu jalan-jalan kita kasih tahu wilayah kita inilah menghabiskan waktu dengan Bang Jokter kita minggu depan saya udah berapa berapa minggu nih gak pulang-pulang oke kalau gitu saya ucapkan terima kasih kita di jalan-jalan kita antar ke gerbang oke makasih banyak semoga kasih ya mbak ya teman-teman kita pulang tunggu dulu ya mau hantir Bang Jokter dulu hampir-hampir cepat enggak 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 lakuin dia dia bang pekan kita ke kanan cepat jangan lah lakuin terserah lakuin terserah jangan terserah tinggal minus bang disini bang insyaAllah kalau bisa bersih ya semua aku dah kasih adin bapak om maulah bisa ke pada pokok saya kayak Tapi ini indah loh, nggak tahu kalau siangnya gitu. Alhamdulillah. Ini dengarnya siang, nanti malamnya jangan dulu pulang apaan. Ya nantilah, sapan-sapan, nanti gitu. Bukan masih banyak waktu lain. Kalau siang di sini seduh. Iya. Nantilah. Suasananya alami gitu deh loh. Ini banyak tempat-tempat. Ini rencana kita untuk anak-anak kalau yang tiket malam gitu ya. Gak ada lah anggap pos gitu. Itu anak-anak wadah nongkrong. Ini takutnya ada. Sudah kira-kira yang dari luar ya. Di sini mau mampir. Jadi anak-anak kan di sini kan nongkrong enak. Bisa nunggu pendarahan apa. Oke. Oke lah. Makasih banget ya. Terima kasih banyak. Ke Bang Jokor mudah-mudahan kita secepat waktu. Yang lama-lama bisa bertemu lagi. Oke. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Oke siap. Kamu makan. Terima kasih ya. Jangan sapok. Ya siap. Kapan-kapan main lagi kesini. Oke ya. Hati-hati di jalan Bang Jokor. Oke siap. Oke teman-teman. Kehadiran Bang Jokor sudah sangat luar biasa ya. Iya bener. Mudah-mudahan Bang Jokor diberikan sehat selamanya. Amin. Dia sudah mau datang ke Padepokan Radeng. Yaitu Padepokan kita ya. Dia sudah mau. Terima kasih buat saudara-saudara kita yang di rumah. Untuk. Jangan lupa. Ya. Kita. Bulan ini. Di bulan Sisi Ramadan. Besok. Kita masih tetap. Menjalankan. Ibadah Puasa. Buat khusus. Ya. Kauh Muslim ya. Amin. Oke. Salam Santur. Salam Rahayu. Yang Santar Putra Sunda. Alias Putra Mundiwangi. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu.